Intro Jakarta kini menerapkan PSBB lanjutan yang sebelumnya disebut oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai PSBB total. Sasaran PSBB hari pertama ini ialah parkir liar yang ada di depan Polres Metro Jakarta Timur. Sebagaimana seperti yang diarahkan oleh wali kota Jakarta Timur untuk menertibkan parkir liar tersebut. Kendaraan yang terparkir di sana sehingga membuat jalan semakin sempit dan macet. Sat lantas bersama stakeholder lainnya melakukan penertiban parkir liar tersebut mulai dari teguran hingga dilakukan penderekan. Kasat lantas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Teli mengatakan, Sat lantas juga selalu berkolaborasi dengan Dishub, Pol PP dan stakeholder lainnya mengenai parkir di depan Polres Metro Jakarta Timur ini untuk memberikan himbawan. Himbawan tersebut berupa penerangan keliling dan juga dengan sepanduk-sepanduk yang telah ada. Sama dengan jajaran TNL Polri, Lantas dan Sampol PP untuk melakukan penertiban di kawasan Jati Negara. Jadi terkait parkir liar ini, kita kaitkan juga dengan kegiatan PSBB untuk selalu masyarakat memakai masker, mencintangkan dan menjaga jarak. Dengan parkir yang tidak mengikuti aturan, maka kita hibau dan kita lakukan penertiban baik penderekan, pencabutan pentil bagi genderaan-genderaan yang tidak mematuhi aturan. Terima kasih saya sebagai kasat lantas Polres Metro Jakarta Timur, Tentunya selalu berkolaborasi, baik itu dengan dinas perhubungan, Satpol PP dan stakeholder lainnya. Mengenai parkir yang ada di sepanjang jalan Jati Negara ini, memang kami selalu menghimbau baik itu dalam bentuk penerangan keliling, maupun sepanduk-sepanduk yang sudah ada, tetapi masih rendahnya disiplin masyarakat untuk patuh terhadap peraturan dan aturan yang ada. Dari Jakarta, Firda dan Siddiq Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!